hai 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 guys jumpa lagi dengan nyonya simbolon disini jangan lupa subscribe like comment dan share ya terima kasih nah kali ini guys aku mau bagi resep gimana cara kita masak sambal teri meh dan kacang yang renyahnya tahan lama stay terus ya pertama-tama kita siapkan dulu bumbu-bumbunya guys seperti cabai merah bawang putih bawang merah jahe serai lengkuas dan salam sama daun jeruk serai sama lengkuasnya jangan lupa dikeprek dulu ya guys Oke untuk berikutnya kita haluskan terlebih dahulu cewek merah jahe bawang merah sama bawang putihnya ya guys kita haluskan dulu ya di blender sampai benar-benar halus ya guys oke next kita panaskan penggorengannya dan tambahkan minyak untuk menggoreng ya guys setelah akan pakai minyak baru ya guys karena nanti si ikan tirmi dan kita ini agak berminyak sedikit gitu loh jadi pakai minyak baru bakal lebih aman untuk dikonsumsi ya Nah setelah minyaknya panas kita mulai untuk menggoreng si ikan tirimedanya guys tapi sebelum kita goreng seperti ini terlebih dahulu dicuci dulu dengan bersih ya guys karena kebersihan tetap yang paling utama ya untuk menggoreng si ikan tirimedanya ini guys gunakan api yang kecil cenderung sedang ya karena kalau misalnya kita pakai api yang terlalu besar si ikan tirimedanya cepat gosong tapi dia enggak enggak renyah guys dan rasanya pun akan sangat tidak enak gitu loh nah setelah matang keringgarin seperti ini guys langsung kita angkat dan tiriskan ya terus berikutnya kita lanjutkan untuk menggoreng si kacang tanahnya ya guys untuk menggoreng si kacang tanah ini guys gunakan api yang kecil aja ya guys karena si minyaknya ini sendiri sebenarnya tadi udah panas setelah menggoreng ikan tirimedanya ya aduk-aduk terus nah kalau sudah seperti ini udah matang nih guys tinggal kita angkat Oke guys berikutnya kita siapkan minyak untuk menumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya minyaknya agak dibanyakin ya guys karena kan kita nggak pakai tomat ya supaya nanti sambil kita ini tidak terlalu kering guys kita aduk-aduk sebentar seperti ini terus berikutnya kita tambahkan aja serai dan kuas dan salam sama daun jeruk yang udah tadi kita siapkan ya dicampur rata semuanya dimasak sampai matang ya guys wah ini kalau udah kayak gini udah kecium banget wanginya guys ini bener-bener wangi banget Oke langsung kita tambahkan aja garam penyedap rasa biasanya aku pakai roiko rasa ayam guys tapi kalau misalnya kalian tidak suka bisa di skip ya itu opsional aja terus kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya guys nah ini si sambal kita ini udah hampir matang nih guys terakhir tambahkan kecap manis secukupnya ya guys aduk lagi sampai campur rata semuanya aku pakai kecap manis karena aku nggak terlalu suka masakanku itu dicampur sama gula pasir guys jadi aku pakai kecap manis aja nah ini sambal kita udah mulai kering ini udah matang sih guys ini udah wangi banget tinggal kita matikan aja kompornya terus kita biarkan sampai si sambalnya ini agak dingin ya guys jangan langsung dicampur sama teri medan ya guys nanti si ikan terinya sama kacang tanahnya jadi melempom jadi nggak garing gitu loh jadi kita harus tunggu sampai si sambalnya ini bener-bener agak dingin gitu oke guys ini sambal kita udah dingin langsung kita campur aja teri medan sama kacang tanahnya ya dicampur diaduk-aduk sampai rata guys nah kalau kalian merasa si bumbu-bumbu rempah yang kita tadi tambahkan ke sambalnya itu agak mengganggu dan bikin berantakan seperti ini keluarkan aja ya guys kayak aku tuh serai sama daun-daunnya biasanya aku keluarin sebagian guys biar nggak terlalu berantakan ya Tadah ini dia guys sambal teri medan kacang ala nyonya simbolan sambal teri medan kacang ini bener-bener enak banget loh guys apalagi ditambah petai sama jengkol ya oh my god itu perpaduan yang sangat cocok banget kayaknya ya pokoknya kalian harus cobain ya guys Oke guys sampai disini dulu ya thanks for watching tunggu video-video kita selanjutnya ya guys jangan lupa subscribe like comment dan share bye bye